Halo selamat datang di channel ini lagi kali ini kami akan berbagi video tentang pencabutan gigi anak ini adalah proses pencabutan gigi anak saya yang pertama-tama itu dikeringkan area yang akan dilakukan menyuntikan setelah dikeringkan kita olesin dengan obat anestesi topikal setelah itu kita olesin antiseptik berikutnya kita akan lakukan penyuntikan nah untuk pencabutan gigi anak ini tetap yang paling penting karena ini yang paling lama prosesnya kita tidak bisa cepat-cepat dalam memasukkan obatnya kita harus peran-lahan makanya jadi lama dia kenapa kita tidak bisa cepat-cepat kalau kita memasukkannya terlalu cepat maka anaknya akan rasa kesakitan nah seperti pada video ini apabila kita memasukkannya perlahan-lahan lihat saja ekspresi anaknya kalau dia rasa kesakitan pasti terlihat dari ekspresinya nah kalau kita lihat dia tidak berekspresi sama sekali itu bisa kita artikan bahwa ya pastinya tidak kesakitan makanya pada proses pencabutan anak yang terpenting adalah anaknya harus mau harus mau dan diam coba kalau waktu proses penyuntikan ini anaknya gerak-gerak dan dia berontak sih tidak akan bisa dilakukan karena proses ini yang memakan waktu paling lama dibanding proses mengambil kikinya sendiri di ke 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 Masuk di dalam dia Masuk di dalam Oke sekarang kita pindah makasihnya Masuk dulu Masuk dulu Masuk di dalam dia masuk Masuk satu Lagi Lagi Masuk lagi Masuk di dalam Aku Masuk di dalam antiran yang satu yang dalam satu yang dalam kita ambil masuk ke dalam satu satu lagi dua lagi satu setelah gitu satu 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 dua masuk ke dua masuk ke tiga tiga setelah dilakukan proses penyintikan baru kita ambil giginya dan ananya sudah tidak terasa apa-apa ini kalau sudah seperti ini kita tinggal mengambilnya saja ya 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 nah proses cabutnya cepat sekali dimana makanya kalau cabut gigi anak-anak anaknya harus mau diam terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ke tempat ya ya Terima kasih telah menonton